Intro Persiapan SMK Negeri Satu Bantul menuju SMK Pusat Keunggulan Ada 9 hal pokok yang perlu saya sampaikan 1. Visi SMK Satu Bantul Yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter, dan berwawasan lingkungan Hal ini menjadi breakdown dari visi kompetensi kealian Yang menjadi pusat keunggulan di SMK Negeri Satu Bantul Yaitu kompetensi kealian multimedia 2. Analisis Kondisi Sekolah SDM, Sarana Prasarana, dan pendukung lainnya siap untuk pelaksanaan SMK sebagai pusat keunggulan 3. Rencana Aksi Jangka Menengah terkait implementasi 8 plus 1 paket Line and Match SMK Dudika Multimedia sudah menjalin kerjasama dengan Dudika Yaitu Jitu Kreasi Utama 4. Lini Masa Rencana Aksi Pertahun 1. Kemitraan dengan Dudika 2. Kurikulum Pembelajaran 3. Pengembangan SDM 4. Penguatan Tata Kelualan Manajemen 5. Pembendahan Sarana Prasarana 5. Usulan Kompetensi Kealian yang menjadi skala prioritas Yaitu Multimedia Mengapa? Karena Multimedia memiliki peluang kerja yang luas bagi alumni Pangsa pasar yang luas Dibutuhkan banyak industri dan peluang berusaha yang besar 6. Sumber Pembiayaan APPD, APBN, dan Komite Sekolah 7. Target Peningkatan Lulusan Bekerja 50% Berwirausaha 35% Perguran Tinggi 15% Mitra Dunia Kerja Untuk Pencapaian Rencana Aksi Yaitu dengan Jitu Animasi dan MSC Studio Rujut MOU yang mencakup perencanaan Rekrutmen Siswa Sinkronisasi Kurikulum KPM, Guru Tamu, Magang, PKL, dan Rekrutmen Lulusan 9. Dukungan Pemerintah Daerah Berupa Regulasi Yang Telah Menerbitkan Surat Rekomendasi Bahwa SMK Negeri 1 Bantul Layak Sebagai Pusat Keunggulan Dan Berupa Dana APBD Komite Sekolah Mendukung Sepenuhnya Yang Dibutuhkan Dalam Bentuk Sumbangan Sukarela SMK Bisa SMK Hebat SMK Bisa Hebat Vokasi Kuat Menguatkan Indonesia